Halo sobat komputer HP, dalam video kita kali ini kita akan sharing tentang ini kurangnya iPhone XR di tahun 2022 mungkin di antara kalian masih ada yang pakai iPhone XR ini atau mau beli iPhone XR ini di tahun 2022 ya berikut adalah kekurangan dari iPhone XR pendapat saya pribadi ya seperti yang kita tahu bahasanya iPhone XR adalah iPhone yang dirilis berbarengan dengan seri iPhone XS series ada XS biasa dan juga ada XS Max tetapi untuk iPhone XR ini lebih laris dibandingkan seri flagshipnya jadi iPhone XR ini versi murahnya tetapi jadi yang paling laris di antara ketiga iPhone yang dirilis tahun 2018 nah disini ada beberapa kekurangan yang wajibkan ketahui dari iPhone XR pendapat saya pribadi atau versi saya ya untuk yang pertama adalah dari segi layarnya iPhone XR ini masih menggunakan layar LCD IPS biasa tetapi Apple menyebutnya adalah layar LCD IPS Liquid Retina Display untuk layarnya ini overall masih bagus dan masih nyaman dan ala retina banget tetapi kalau kita bandingkan ataupun kalau kalian sudah kebiasaan menggunakan layar OLED tentunya akan terasa sedikit berbeda ya tetapi overall secara penggunaan tentunya nggak akan ada perbedaan yang mencolok antara layar yang menggunakan layar OLED dengan layar LCD IPS Liquid Retina Display seperti halnya di iPhone XR ya ini bisa jadi kekurangan dan juga kelebihan dari iPhone XR karena tentunya harga LCD dari iPhone XR ini karena masih menggunakan layar LCD IPS bukan layar OLED tentunya untuk biaya pergantiannya kalau ada kerusakan pada layar tentunya akan lebih murah untuk layar LCD IPS Liquid Retina Display biasanya ditandai dengan bezel yang lebih tebal kayak di iPad versi Pro tahun 2018 ataupun versi lainnya yang sudah menggunakan layar LCD Liquid Retina Display untuk yang selanjutnya adalah kekurangan yang kedua adalah dari segi kameranya ya iPhone XR ini masih menggunakan satu kamera di bagian belakang satu biji saja untuk lensa wide tidak ada lensa ultra wide ataupun tidak ada lensa telephoto seperti halnya di iPhone yang dirilis berbarengan dengan iPhone XR ini yaitu adalah iPhone XS dan juga iPhone XS Max dimana pada iPhone tersebut ada dua lensa utama yaitu lensa wide dan juga lensa telephoto sedangkan untuk iPhone XR ini hanya satu biji saja yaitu adalah lensa wide dengan resolusi 12MP untuk kamera utama sedangkan untuk kamera depan ini menggunakan resolusi 7MP tetapi overall kekurangan dari iPhone XR ini ya hanya sekedar resolusi tetapi secara hasil masih sangat bagus dan masih bisa kalian pakai di tahun 2022 ini kalau hanya sekedar untuk sosmed ataupun ambil foto dan mengabadikannya ataupun untuk posting jualan tentunya iPhone XR ini secara hasil kamera baik foto ataupun video ini masih sangat bagus sekali untuk rekamannya bisa mencapai 4K 60fps ya tentunya agak sedikit ngezoom dibandingkan kamera HP di atasnya ya tetapi overall secara kamera ini memang lebih rendah dibandingkan iPhone 11 series ataupun lainnya kemudian yang selanjutnya adalah fast charging iPhone XR ini sudah mendukung teknologi fast charging lebih bagus dibandingkan seri iPhone X ataupun iPhone 8, 8 Plus tetapi untuk support fast chargingnya ini mentok di 15W tidak bisa lebih tentunya kalau kalian pakai iPhone XR ini kalau kalian pakai adapter yang lebih tinggi ya tentunya kalau kita bandingkan dengan iPhone lain juga yang sudah support sampai 20W ataupun 30W tentunya iPhone XR ini akan ngecharge lebih lama tentunya dalam pemakaian tidak akan berimpact banyak karena tentunya sama-sama sudah support fast charging ya enak aja ya sudah support fast charging ya mentok 15W tidak bisa lebih kalaupun memang diadu dengan cepat-cepatan sama iPhone lain tentunya ya lebih cepat di iPhone lain karena sudah support di atas 15W untuk ngecharge-nya meskipun kalian pakai adapter yang 60W, 100W kalau memang mentok di 15W ya tetap yang masuk ya 15W saja nggak bisa lebih kemudian untuk kekurangan yang terakhir adalah update iOS-nya jadi iPhone XR ini adalah iPhone keluaran 2018 artinya 2022 ini usianya sudah 4 tahun dan sekarang sudah bulan November, Desember artinya iPhone XR ini sudah 4 kali kebagian iOS dan pastinya di tahun kelima pastinya akan masih kebagian di tahun 2023 tetapi untuk tahun 2024 atau tahun ke-6 ini masih 50-50 ya kita tunggu saja di tahun 2024 apakah iPhone XR ini masih kebagian atau tidak untuk update iOS versi 18 kalau untuk iOS 16, 17 tentunya masih aman-aman saja pastinya kebagian jadi sekilas pembahasan kita kali ini tentang kekurangan dari iPhone XR kalau ada kekurangan ataupun ada tambahan ataupun ada koreksi silakan disampaikan di kolom komentar semoga bermanfaat semoga kalian suka jangan lupa like, subscribe, dan share dan terima kasih sampai jumpa di next video di channel komputer HP bye-bye selamat menikmati selamat menikmati